Gerindra, Moraya, bersama rakyat, mencegah virus COVID-19. Guna mendukung pemerintah mencegah penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di Kabupaten Sambas. DPC Partai Gerindra Kabupaten Sambas selasa 31 Maret 2020 menggelar kegiatan Gerindra Peduli dengan menyediakan pingwin untuk mencuci tangan di fasilitas umum di titik-titik keramaian di pasar Sambas. Didukung PDAM Sambas, Cama Sambas, Kades Pendawan, serta elemen masyarakat. Pengerjaan fasilitas cuci tangan untuk umum dilakukan secara bersama-sama guna mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sambas. Haji Abu Bakar Ketua DPC Gerindra kepada sejumlah media menjelaskan tujuan kegiatan Gerindra Peduli serta menjelaskan titik-titik pemasangan fasilitas umum pencuci tangan menggunakan pingwin di Kabupaten Sambas. Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Kabupaten Sambas ini mengajak masyarakat Kabupaten Sambas untuk bersama-sama menjaga kesehatan dan memanfaatkan fasilitas cuci tangan yang disediakan Gerindra Peduli. Terima kasih, Ketua DPRD Kabupaten Sambas melakukan bakti sosial yaitu pemberian tempat pencuci tangan yang telah dijelaskan pertama pada hari ini InsyaAllah barang itu akan kita sebarkan dari Kecamatan Sambas Kecamatan Debas, Kecamatan Pembangkan, Kecamatan Selakau ada 12 kecamatan. Secara simbolis hari ini kami menyerahkan Kecamatan Sambas. Keseluruhan Alhamdulillah Pak Ciamat ada kerajaan dari Desa Pendawan pun hadir juga pada hari ini. Ini merupakan perdana lah. Hari ini mungkin ada tingkat lagi kegiatan kami yang akan menggul dari Partai Gerindra. Karena ini sebuah pesan dari Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Prabowo Suryanto yang disampaikan ke DPD Partai Gerindra Bapak Haji Subiuliansah dan disampaikan ke DPD Partai Gerindra Kabupaten Sambas dan lain-lain ini bisa kami laksanakan kegiatan untuk pencegahan virus COVID-19. Kalau di Sambas ada dua titik, satu di pasar. Bapak Haris, di pasar Imbres Sambas dunia lagi tidak jauh dari Sambas. Ada dua titik lah untuk di pasar Sambas. Dan akan berlanjut pasukan ini mengantar ke Kecamatan Depas, Semparo, Pemangkat dan Belakau, dan Kecamatan yang lain-lain. Galing, Teluk Ramat, Paluk, Tengaran, dan Kecamatan Jawai. Alfian Ciamas Sambas mengapresiasi kegiatan Gerindra Peduli serta berharap kegiatan penjagaan COVID-19 bisa dilakukan bersama-sama. Ia menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas cuci tangan untuk umum dan dapat menjaganya sehingga upaya pencegahan ini bisa dilakukan secara bersama-sama. Alhamdulillah kami mendapatkan terima kasih dan apresiasi ke DPJ Partai Gerindra, Kecamatan Peraksi Gerindra, Disimpul dan Sambas. Tentunya ini adalah salah satu upaya daripada kita bersama dalam perangkat pencegahan dan penunggulangan yang tentunya bagaimana kita bekerjasama, agar pendularan punya berani yang tentunya kita tahu bahwa dengan pola hidup bersih sehat, dengan menggunakan, mencuci tangan pakai sabunan air, minimal tetapi kita sudah berbuat sehingga tentunya masyarakat bisa melakukan ini. Dan tentunya juga dengan bantuan ini mohon izin untuk kepada semua masyarakat yang terutama di Kecamatan Sambas ini diletakkan di lokasi Desa Pendawan untuk tetap dijaga, dipelihara, tentunya sehingga ini dapat digunakan, dibatkan oleh orang banyak dan tentunya sehingga masyarakat bisa menggunakan untuk mencuci tangan pada lokasi ataupun saran yang telah disiapkan. Jumani Kepala Desa Pendawan menyambut baik pemasangan fasilitas umum berupa pemin di wilayahnya. Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk menjaga kesehatan, serta akan menindak lanjuti fasilitas umum ini untuk ke depannya, sehingga masyarakat bisa menjaga kesehatan. Tentunya kami dari Kecamatan Sambas terima kasih kepada penduduk dan penduduk dan penduduknya tentang kemanusiaan dalam halal mencintai COVID-19 dan saya berharap tentunya ini bukan hanya umum. Dan merebaknya wabah ini, tapi nanti berkelanjutan. Nanti saya akan mengimbau kepada masyarakat Desa Pendawan untuk menjagalah apa yang sudah diamanakan kepada desa. Jadi kita tarapkan oleh saat ini pola hidup bersih, pola hidup sehat, pilih tangan, sebelum melakukan aktivitas kegiatan apapun. Demikian harap kami selalu beruntah desa. Wasti Adi, PJS Direktur PDAM Sambas sangat mendukung kegiatan sosial yang dilakukan elemen masyarakat. Untuk langkah selanjutnya, PDAM akan memantau fasilitas pencucian tangan dengan mengisi air pingwin menggunakan mobil tangki PDAM di lokasi-lokasi yang telah ada. Dengan adanya ini, Pak, apa yang sudah disiapkan, galon-galon yang akan dipasang di titik-titik mana, PDAM siap untuk melayani hal itu, yang berjalan juga sudah kita laksanakan seperti yang ada di tebas di sampah juga kita laksanakan hal itu sampai saat sekarang. Nanti dikirim melalui mobil tangki, Pak. Kita cek di lapangan mana yang kosong kita isi, Pak. Artinya PDAM langsung mantau, Pak, ya? Langsung mantau siap. Dari pantau di lapangan, tampak ketua DPC Partai Gerindra, Haji Abu Bakar, didampingi anwaris serketaris DPC Gerindra. Haji Ano dan Wayudi Derevaks di Gerindra serta camat Sambas Alfian, Kades Pendawan Jumadi serta elemen masyarakat menempatkan pingwin di lokasi yang telah disediakan. Tampak pula mobil PDAM turut mengisi air dari mobil tangki PDAM yang diseluruhkan ke penggin pencucian tangan untuk umum. Dalam kesempatan itu, camat Sambas Alfian bersama ketua DPC Gerindra. PJS Direktur PDAM Sambas, Kepala Desa Pendawan, dan anggota DPRD dari fraksi Gerindra menyampaikan himbawan kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan. Bersama kita cegah penyebaran COVID dengan menggunakan cuci tangan pakai sabun dan air agar masyarakat bisa terindar dari wabah ini. JSM TV MADDAH KANYE MADDAH KANYE MADDAH KANYE MADDAH KANYE MADDAH KANYE Terima kasih.